Intro Kemenangan bersejarah timnas Indonesia U19 atas Ghana di pertandingan kedua grup B ajak tolong turnamen 2022 langsung mendapat sorotan media Vietnam. Gol tunggal timnas Indonesia U19 ke Gawang Ghana dicetak oleh Raka Cahyana Rizky pada menit ke-58 setelah mampu memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Kemenangan atas salah satu raksasa Afrika ini langsung mendapatkan sorotan serius dari media Vietnam Soha.vn. Media ini menyebut kalau skuad Garuda mendulang kemenangan spektakuler. Pasalnya, Ghana merupakan salah satu tim kuat yang kini bertengget di posisi ke-60 dunia dalam ranking FIFA. Sedangkan Indonesia sendiri masih berada di urutan 159 dunia. Indonesia U19 memiliki kemenangan spektakuler atas tim Afrika di Piala Tolon, tulis Soha.vn. Striker Ronaldo Kuateh dipercaya sejak awal. Meski berusaha keras, tetapi di depan lawan yang unggul dalam hal kekuatan fisik dan usia, perwakilan Asia Tenggara itu benar-benar inferior. Imbuhnya. Setelah kemenangan atas Ghana, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan masih harus menghadapi laga terakhir di grup B, yakni melawan tim kuat Meksiko. Tim Nas Indonesia U19 besutan Zenan Radoncic wajib meraih kemenangan. Bila ingin lolos ke semifinal tolong turnamen sebagai runner-up terbaik dari tiga grup. Sementara itu, kekalahan yang diterima Ghana langsung direspons oleh sang pelatih bernama Abdul Karim Zito seusai pertandingan. Abdul Karim Zito menyebut kalau para pemainnya sebenarnya mampu bermain bagus dengan mendominasi jalannya laga. Namun, ia harus menelan pil pahit karena tim Nas Indonesia U19 yang justru mampu memenangkan duel tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang respon dari media Vietnam?